Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Andin pun mengunggah sebuah potret Saat Reina memakai kostum pohon Dia mengunggahnya ke lopagram Aldebaran pun bertanya Apa itu lopagram? Namun Andin mengatakan Jika dia akan menjelaskannya nanti Dan akan membuatkan lopagram untuk Aldebaran Suasana di sekolah Reina pun begitu meriah Semua orang tua siswa hadir di sekolah Reina pun begitu bersemangat Untuk pentas di sekolahnya Karena mama dan papahnya Dan adanya Askara Datang ke sekolah Untuk melihat penampilan Reina Reina pun akan memberikan penampilan yang terbaik Sementara di sisi lain Nino pun sedang membuka handphonenya Tiba-tiba Nino pun membuka sebuah lopagram Dimana disitu Andin mengupload sebuah foto Reina Saat sedang memakai kostum pohon Nino pun merasa terharu melihat foto Reina Nino memandang foto Reina Dia berkata Papa kangen banget sama Reina Sepertinya Reina sedang ada acara di sekolahnya Apakah aku datang ke sana Untuk menemui Reina Akhirnya Nino pun nekat Datang ke sekolah Reina Dimana Nino ingin melihat Reina Walaupun hanya dari kejauhan Sementara di sisi lain Elsa akhirnya sampai di kantor Dia lalu bertemu dengan Jessica dan Pak Bobby Ada hal yang ingin mereka bicarakan Terkait kerjasama dengan perusahaan El Nino Gemila Sementara di sisi lain Reina pun merasa gugup Untuk tampil di acara drama di sekolahnya Namun Reina berusaha untuk percaya diri Jika dia bisa memberikan tampilan yang terbaik Dan mengejutkan Kabarnya Aldebaran akan berperan sebagai raksasa Yang memakai kostum hijau Bagaimanakah penampilan Reina dan teman-temannya Di acara pentas sekolahnya Reina pun begitu bangga Melihat papahnya Bisa membantu melacarkan Ancara drama di sekolahnya Reina pun memeluk Aldebaran Dia begitu bahagia Reina pun mengucapkan terima kasih Dan ternyata Dari kejauhan Nino pun Sementara di sisi lain Nino pun akhirnya sampai di sekolah Reina Nino merasa iri Melihat kedekatan Reina bersama Aldebaran Dimana Nino merasa Dirinya yang harusnya berada di samping Reina Karena Nino adalah papah kandung Reina Nino pun merasakan penyesalan di masa lalu Atas perbuatannya Ini adalah karma untuk Nino Karena dulu tidak mau mengakui Reina Sebagai anak kandungnya Dan kabar terbaru Akan ada pemain baru Yang akan bergabung bersama ikatan cinta Akan membuat tentang cerita kehidupan Aldebaran Saat berada di pulau Dimana akan diceritakan Bagaimana Aldebaran dan teman-temannya Bisa bertahan hidup selama dua tahun di pulau Apakah yang akan terjadi selanjutnya Dengan Andin dan Aldebaran Penasaran tunggu cerita selanjutnya